Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali dipermalukan Brigade Al-Quds Palestina. Melalui sejumlah video yang dirilis pada Senin 1 Juli 2024, Brigade Al-Quds menunjukkan pasukan Zionis mengalami kekalahan besar. Bahkan sejumlah pasukannya terlihat menyeret rongsokan tank dan kendaraan lapis bajanya yang terkena peledak pasukan perlawanan. Kendaraan lapis baja Israel itu tampak rusak parah hingga sudah tidak bisa digunakan oleh pasukan pertahanan Israel. Sementara di video lainnya, Brigade Al-Quds menunjukkan sisa-sisa ledakan tank Zionis. Dan tampak sejumlah pecahan tank Zionis itu tampak tercecer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!